Selamat pagi ya hari ini hari Senin kita akan mengumpulkan kiriman hari ini ya semoga semua anda sehat ya kita harus sehat ya berjuang melawan virus ya yang gak keliatan ini kiriman kemarin bukan kiriman kemarin, orderan kemarin malam sebenarnya saya sudah selesai kalibrasi tapi sudah terlalu malam hari minggu JNT nya sudah tutup ya ini orderan Pak Albert ya untuk Honda Brio yang headlamp nya jenong Honda Brio yang headlamp nya jenong ini bukan headlamp yang Brio yang memanjang tapi yang jenong ya namanya sama nih saya juga Albert tapi Albert Jung Kiwenas tapi Bapak Albert apa ya saya lupa aja bukan lapak tapi Albert ya kita kembar nih namanya sama ya oke kita akan mereview ya ini sudah saya kalibrasi semalam sudah saya papas bagian payungnya ini ya sedikit kenapa karena bawaan pabrik terlalu menutup kita open supaya dia lebih lebih apa lebih lebih keluar sinarnya ya jangan lupa nanti pas masang ininya dulu dipasang ininya sudah dipasang di clipin pasang karet pasang bolamnya selesai tinggal setting arah jam 11 jam 12 itu aja ya tugasnya hanya itu aja masang arah jam 11 jam 12 ini tinggal colok ke soket asli bawaan pabrik kalau mobilnya sudah ada relay atau apa satu yang terbaik ya harganya juga good gitu ya banyak yang bolam lebih mahal kualitasnya juga belum tentu melebihi dia gitu ya nah makanya kategori bolam bagus itu satu watt dan lux nya harus besar ya kalau ini adalah 30 watt sekitar 3000 lux stabil jadi stabil itu dalam arti kalau sudah nyala 30 watt ya nggak boleh turun terlalu banyak jadi percuma kalau anda beli DHP sepertinya 60 watt bisa turun di 30-an atau 40 itu namanya ngedrop ya tapi kalau anda turun cuma 1% 30 watt turun 1% 3 watt ya jadi 27 itu cengli it's okay bro ya jadi tuh ngedrop nggak boleh terlalu banyak apalagi 50% atau 40% ya itu nggak nggak bagus jadi ngedrop jadi syarat kedua adalah harus stabil syarat ketiga dia harus bisa adjustable apa sih itu adjustable nah ini adjustable bro ya bisa diputar syarat ketiga syarat keempat bonus serviceable suatu saat kalau chipnya yang mati bisa diservice bisa diganti jadi tidak dibuang ya syarat kelima kita tambahkan dia punya bayangan gelapnya harus kecil dan tidak terlalu gelap ya kita sekarang langsung ngalahkan saja saya sudah banyak bahas mengenai itu ya review-review sebelum dikirim jadi saya ulang-ulang supaya masuk di otak ya ya jadi ini bayangan ininya kecil bro tuh bayangan gelapnya tuh nggak terlalu gelap ya nggak terlalu gelap nggak terlalu besaran nggak terlalu gelap jadi dia kita lihat eh remang-remang gelapnya jadi gelapnya tidak terlalu gelap ya gelapnya masih remang-remang tuh lihat yang ini ya tuh ya dan dia juga tidak terlalu lebar ya kalau bohlam yang gelapnya banyak lebar sekali eh gelapnya gelap sekali ya itu kurang bagus ya kalau anda remang-remang seperti ini nah itu yang 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 bagus gitu ya karena kenapa kita butuh yang gelapnya itu remang-remang jadi nggak gelap sekali karena bohlam ini dipasang ya sinar yang di bagian ini reflektor motor reflektor mobil anda sinar di atas itu sebenarnya sinar yang paling penting krusial kalau sinar yang paling penting di atas gelap berarti sorotan ke di tengah di tengah di depan bemper mobil Anda tipis nggak bisa padat kita tujuan mengganti tadi ini adalah supaya padat bener nggak jadi sinar yang ke atas ini yang seperti tadi kita arahkan begini yang gelapnya itu kan dipasangkan begini nah ini reflektor mobil anda nah disininya itu kalau kurang sinar jadi efeknya kurang padat di tengah itu ya banyak yang berbicara kepada saya saya pakai DHP saya pakai F3 kenapa di DHP kok tengahnya kurang padat tapi di pinggir-pinggirnya kiri kanannya padat LED nah itu karena LED DHP itu kalau kita sorotan ke ini gelap sekali gelap sekali dan dia lebar ya seperti tadi saya sebutkan syarat kelima adalah harus tipis bagian yang gelapnya dan nggak boleh terlalu gelap harus remang-remang remang-remang kalau bisa terang semua minimal remang-remang ya jangan sampai gelap sekali dan lebar makanya kenapa masing-masing LED punya keunggulan kelemahan kalau tipe sorotan sorotan samping banyak orang bilang pinggir kiri kanannya pasti lebih terang lebih lebar tengahnya kurang begitu padat makanya ada LED tipe sorotan atas bawah tipe sorotan atas bawah menang tebel di tengah kiri kanannya kurang ya masing-masing punya kelemahan masing-masing punya kelebihan tapi kalau Anda mau cari bolam yang tipe sorotan samping perfect tengahnya tebal Anda harus cari ini tipis ininya tipis bayangannya tipis bayangannya tipis terang tidak boleh ada gelapnya gitu ya Nah makanya LED ini kiri sebenarnya dia punya keuntungan tersendiri memang ini dia tebel tapi chipnya jendol jadi chipnya masih nongol Anda lihat di pinggir nah nongolnya itu sebenarnya memberikan keuntungan buat dia ya kalau chip chip led lain kalau chipnya pipih ya mendem dia tenggelam kehalangan oleh batang ini ya saya sudah pernah modifikasi versi modifikasi itu dijual ke teman ya kita buang nih ini batang ini kita buang terbuka batangnya kita buang hasilnya lebih tebel padat di tengah tapi yang jadi masalah lah Anda Anda buang begitu garansi dari pabriknya void rusak itu ya hilang jadi nanti kemudian hari mau klaim garansi tidak bisa jadi saran saya kalau Anda mau modifikasi begitu garansi sudah habis Hai Anda bisa buang ini buang ini ya buang batang tengah hidung-idung ini ini batang ini ada buang jadi langsung berbentuk PCB nya double copper PCB nya jadi tanpa batang ini itu tengahnya lebih padat bro ya kita butuh tengah padat kenapa karena kita melihat ke tengah bukan melihat ke pinggir memang pinggir juga perlu cuman alangkah baiknya dari tengah dan ke pinggirkan padat ya itu baru perfect ya common ground common positive bisa ini lihat jadi dari hari Minggu kemarin hari Sabtu banyak yang konsultasi ke saya soal Pak bikinin dong kabel set Pak bikinin dong eh apa kabar leset pallet saya nggak bisa ngedim pallet saya nggak bisa lampu jauh Pak lampu let saya kok lampu jauh terus pallet saya kok lampu deket terus segala macam ini itu minta dibikinkan kabel set belum tentu bisa pakai kabel set jadi buat Anda yang mau beli belum belum beli terutama mendingan beli led yang sudah pasti ya jadi sudah pasti ini Anda tinggal colok Anda bayar tinggal pakai nggak usah pusing-pusing Anda WA sana sini tanya sana sini Pak kok nggak bisa ini nggak bisa itu ribet bro jadinya bener nggak mendingan belilah yang pasti ya belilah led yang pasti memang penjual di online shop di Tokopedia di Bukalapak di Shopee di beli-beli di Lasada di didi 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 di semua marketplace banyak yang jual di forum-forum Facebook juga banyak ya merek-merek juga banyak yang murah banyak yang mahal banyak yang lebih mahal lagi banyak Mereka mereview tidak Untuk mobil apa, mobil apa Bisa atau tidak gitu ya Karena mobil di Indonesia Adalah mobil Jepang Ada yang common ground, ada yang common positive Cocok tidak Dengan led ininya Makanya kita jual led ini Bukannya hari ini saja Ini sudah 2 tahun bro Sudah 2 tahun kita research Kita lihat pasar Lihat Feedbacknya Komplenannya Jadi jualan led itu juga tidak mudah Untuk saya butuh 2-3 tahun Untuk kita beralih dari HID ke led Dan saya yakinkan ini lebih terang dari HID Seperti itu Banyak memang yang jual murah-murah Daripada Anda Buang uang lagi, beli lagi Tapi kalau banyak duit tidak masalah Masalahnya kadang-kadang orang duitnya pas-pasan Yang lamanya Saya minta dijualin Atau Pak tukar tambah Mohon maaf Saya tidak bisa terima tukar tambah Kenapa? Led yang Anda punya kan Saya beli Saya beli saya harus kemanain Apa saya museumkan Atau bukan Mesti saya jual juga Jadi saya tidak terima Jadi saya tidak terima Paling saya hanya bisa membantu Saya titip jualkan Saya promosikan di Youtube channel saya Saya jualkan Jika ada yang berminat Bisa langsung hubungi Bapak Seperti itu Saya hanya bisa bantu Seperti itu Satu hal lagi Kita ini sebelum dikirim Apa bedanya beli led di juragan lampu Dengan di luar Sebelum kita kirim Sebelum barang sampai Atau sebelum kita bungkus Kita sudah kalibrasi Apa yang dilakukan itu soal kalibrasi Itu soal satu tadi memapas payung Kita harus mafas sedikit Sama kita harus ukur Ini tinggi rendahnya Supaya kenapa fokusnya bagus Ada cut off Banyak Anda beli led juga Terang aja memang Lampunya terang Tapi menyilaukan orang Saya tidak mau menjual led yang seperti itu Karena saya sendiri Kalau ketemu orang di jalan Lampu mobil lu gila Silau ya Kesel gak? Kesel kan Kita jangan Mau enaknya sendiri Tidak boleh egois Kita enak Orang lain Kesilauan Anda merugikan orang lain Bisa ajak berantem orang lain Segala macam Jangan sampai seperti itu ya Jadi kita mau jual led Yang benar-benar Ada cut offnya Jadi Anda enak Terang Orang lain pun tidak terganggu Jadi tidak polusi cahaya Ingat itu ya Saya mau menjual yang ada Cut offnya Makanya kita perlu Kalibrasi Ya Thermal pass juga Thermal pass itu Banyak orang yang bertanya juga Apa sih? Kalau Anda pemain komputer Anda tahu Thermal pass Anda tinggal beli Thermal pass itu Kita suntikan di tengah sini Kenapa? Karena bawaan pabrik Thermal passnya Pelit Ya Pelit Satu pelit Kedua mereka buru-buru bikinnya Dalam jumlah besar Mungkin jadi ya Asal aja Nah Itulah fungsi saya Sebagai quality control Jadi kita sebelum dikirim Kita Kalibrasi Ukur Thermal pass Kebanyakan Terlalu Kurang maju Jadi kita harus memapas Dudukan ini juga Ya Supaya lednya bisa lebih Mundur Jangan lupa ya Pasang ininya dulu Clip in Pasang karet Baru pasang bolam Bolam ini di belakang Belakangan Ya Barang sampai Anda hanya perlu Setting jam 11 Jam 12 Untuk pastinya Silahkan whatsapp saya 0898 269 3838 Ya Jadi Anda beli led di saya Bukan beli putus Barang selesai Barang sampai Kita putus hubungan Bukan Tapi Anda harus Memberikan foto Atau memberikan video Tanya kepada saya Hasilnya bagaimana Sudah oke atau belum Ya Kalau belum oke Pasti saya bilang Pak ubah lagi sudutnya Ya Jadi fasilitas itu Anda harus gunakan Dan gratis Ya Gratis Saya tidak mencar Jadi intinya adalah Anda sebarang sampai Tanyakan Itu ya Karena kenapa Banyak orang yang beli Di luar Di online shop Tidak ngerti Cara pasang Tidak di briefing Tidak di Apa Tidak ditutor Nanyanya ke saya Padahal belinya Bukan di saya Saya berharap Orang-orang tersebut Belilah Ke saya Itu ya Kalau tidak beli di saya Anda nanya di saya Salah Sebenarnya Anda harus nanya Ke yang Tempat Anda beli Itu ya Ya dong Anda beli di Indomaret Barang harus Complain di Indomaret Atau Anda bertanya Di Indomaret Bukan Anda beli di Indomaret Anda tanya di Alfamart Ya Aneh Ya Jadi untuk customer saya Jangan lupa Tanya ke saya Gratis Free Kita akan jawab Akan kita pandu Nah Ini Untuk Honda Brio Yang lampunya jenong Jadi Brio lama Ya Satu lagi Ini di order Untuk Hyundai Matrix Mobil Korea Ya di order Melalui Bukalapak Nah ini juga sama XHP 50 Second generation Tapi ini adalah Versi Awal Ya Versi pertama Kita sebelum jual Yang double cooper PCB Ini namanya Double cooper PCB Ya Sebenarnya Saya sudah Discontinue Tipe ini Saya tidak mau jual Tipe ini lagi Kenapa Karena Teknologinya Lebih canggih Yang ini Ya Harga memang Lebih mahal Ini Lebih terang Ini Ya Sama Menggunakan Kree Cuman Kita lebih Jual Ke arah yang Double cooper PCB Ya Bedanya Dimana Double cooper PCB Jadi disini Ada pendinginan Double cooper PCB Ya Nah Kita akan Tes Tapi tidak Masalah Ini masuk Melalui Bukalapak Tapi saya Tidak Menjual Secara Besar-besaran Tipe ini Ya Kedepannya Wattnya Adalah 28 Jadi sebenarnya Wattnya Sama Ya Ini 30 Watt Ini juga Sebenarnya 30 Watt Tapi dia Ngedrop 28 Ini Sekitar 28 Juga Ya Look Wattnya Syarat Satu Saya ulang Lagi Bolam Watt Dan Lux Nya Harus Besar Kedua Stabil Oke Ini Terpenuhi Dua Syarat Syarat Ketiga Harus Bisa Adjustable Ini Tidak Bisa Fixed Focus Ya Fixed Fokus Jadi Cuman Selesai Kunci Jadi Pasang Dulu Ininya Sama Pasang Klipannya Pasang Karet Baru Bolam Ini Pasang Selesai Fixed Fokus Anda Hanya Bisa Memainkan Jaraknya Sedikit Ya Bisa Ini Dimainkan Jaraknya Cuma Sedikit Ya Tidak Banyak Jadi Saya Selalu Sebut Arahkan Ke Jum 11 Jum 12 Ini Bisa 11 30 Masih 12 Juga Masih Bisa Jadi Ini Jarak Main Sedikit Ya Tidak Banyak Sedangkan Kalau Ini Lebih Banyak Sistem Sama Slide Tapi Kita Masih Mengkategorikan Ini Fixed Fokus Tapi Fixed Fokus Semi Masih Bisa 11 30 Syarat Keempat Replaceable Chipnya Kita Bisa Ganti Benar Kita Bisa Ganti Kalau Chipnya Yang Mati Kita Bisa Ganti Syarat Keempat Adalah Harus Bayangannya Harus Kecil Dan Remang Kita Akan Coba Bayangannya Bayangan Ini Lebih Besar Dibandingkan Yang DCP Tadi Lebih Besar Tapi Tidak Terlalu Gelap Juga Tapi Memang Masih Gelapan Dia Jadi Makanya Spek Ini Di Di Bawah Yang Itu Makanya Kita Menemukan Yang Lebih Menemukan Yang Lebih Istilah Lebih Josh Kita Tentu Jual Yang Lebih Josh Itu Ya Makanya Kita Sudah Stop Sebenarnya Menjual Ini Tapi Dibeli Melalui Bukalapak Ya Sudah Ya Karena Ordetannya Masuknya Otomatis Ya Bukalapak Tapi Saya Lebih Banyak Mempromosikan Tipe Ini Jadi Ini Kita Jual Juga Cukup Lama Ya Sebelum Kita Jual Tipe Ini Kita Ini Terus Kita Geber Kenapa Karena Kiri-kiri Itu Enak Pokoknya Walaupun Ininya Tebel Karena Chipnya Nongol Jadi Masih Bisa Remang-remang Bagian Gelapnya Nah Kalau Yang Tipe Begini Mapasnya Susah Susah Pokoknya Kita Dulu Sudah Pernah Mencoba Bagaimana Memaksimalkan Bagaimana Istilahnya Supaya Led Itu Jadi Mantap Istimewir Gitu Ya Oke Saya rasa Cukup Review Saya Semoga Anda Paham Ya Memang Led Ini Bukan Led Led Yang Paling Bagus Masih Banyak Yang Lebih Bagus Kita Sendiri Juga Tiap Hari Mencari Alternatif Solusi Yang Paling Murah Harganya Murah Tapi Kualitasnya Bagus Sama Semua Orang Juga Mau Beli Yang Murah Sama Saya Juga Sebagai Manusia Pasti Mau Beli Barang Mau Yang Murah Mau Yang Murah Mau Yang Bagus Mau Yang Gratis Ongkos Kirim Mau Yang Awet Seumur Hidup Ya Pokoknya Yang Anda Pikirkan Itu Sama Karena Saya Juga Manusia Anda Juga Manusia Kita Sama Sama Manusia Yang Pembeli Manusia Juga Saya Penjual Juga Manusia Jadi Bukan Robot Jadi Sama Sama Mau Yang Murah Mau Yang Bagus Mau Garansinya 5 Tahun Mau Umur Hidup Mau Awet Terang Ya Semua Banyak Orang Bilang Pak Saya Mau Cari Light Yang Paling Bagus Buat Mobil Saya Oke Saya Tanya Dulu Pengertian Bagus Apa Jadi Samakan Persepsi Dulu Ya Saya Ulang Bagus Menurut Saya Satu Watt Dan Lukas Gede Kedua Stabil Stabil Ini Tidak Boleh Ngedrop Ketiga Adjustable Bisa Disetting Bisa Disetel Ya Keempat Repressable Jadi Kalau Chip Mati Kita Bisa Service Kelima Adalah Bayangannya Kecil Dan Gelap Nggak Terlalu Gelap Ya Itu Dulu Kategori 5 Kita Samakan Persepsi Sama Seperti Anda Anda Mencari Istri Saya Mau Cari Istri Yang Istimewir Ngomongnya Begitu Ya Pengertian Mau Yang Bagusnya Cakep Seperti Apa Dulu Hidung Mau Mancung Matanya Mau Belok Alis Mau Kayak Sincan Atau Mau Pantat Bohai Atau Mau Bodinya Singset Atau Mau Toket Gede Kan Macem Macem Jadi Pengertian Bagusnya Dulu Ini Pengertian Cakep Ini Apa Dulu Kita Persamakan Sepersepsi Ya Memang Di luaran Banyak Bolam Yang Jual Harga Lebih Mahal Banyak Yang Lebih Murah Banyak Saya Tidak Pernah Memaksa Anda Untuk Beli Produk Saya Jika Anda Suka Anda Cocok Anda Silahkan Order Melalui Bukalapak Bukalapak Saya Adalah Juragan Lampu Anda Bisa Order Melalui Bukalapak Itu Saya Sendiri Langsung Yang Akan Menangani Shopee Anda Bisa Order Ke F3 Motolighting Anda Tinggal Cek Di Google www.google.com Anda Cari F3 Motolighting Shopee Anda Enter Set Ketemu Tokonya Sama Untuk Tokopedia Anda Cari Di Google Reseller Juragan Lampu Tokopedia Anda Tinggal Klik Nongol Itu Tokonya Anda Bisa Beli Di Sopee Stok Bukalapak 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 BCA Saya Anda Whatsapp 08982693838 Saya Tidak Membuka Di Lazada Jadi Jangan Memaksa Saya Untuk Post Jualan Di Lazada Terlalu Banyak Bro Saya Sendiri Hanya Mengelola Satu Bukalapak Bukalapak Enak 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 Aja Oke Terima Kasih Sudah Order Yang Belum Order Ditunggu Order Silahkan Anda Hubungi Saya Atau Anda Lihat Lagi Review Saya Setiap Hari Kalau Anda Percaya Anda Transfer Langsung Ke BCA Kalau Anda Tidak Percaya Anda Beli Bukalapak Anda Mau COD Bisa Bukalapak Melalui Kiriman Secepat Silahkan Konfirmasi Dulu Ke Saya Sekalian Saya Tanya Untuk Mobil Apa Mau Seperti Bagaimana Oke Terima Kasih Selamat Sore Ini Orderan Hari Ini Sore Terakhir Yang Mau Kita Kirim Di Order Melalui Bukalapak Dikirim Melalui Secepat Automax TC Automax TC Apa Itu Automax TC TC Itu Singkatan Dari Triple Color Jadi Tiga Warna H4 Sunny Ini Foggy 6.000 4.500 3.000 K Jadi H4 Bisa Tiga Warna Barangnya Seperti Ini Barangnya Seperti Ini Tapi Kenapa Ini Belang Begini Biasanya Full Warna Kuning Emas Full Warna Emas Tapi Ini Bracket Warnanya Berbeda Tidak 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 Barangnya Seperti Ini Harganya Rp 880.000 Tidak Warna Rp 4.300.000 Rp 3.000.000 Dan Rp 6.000.000 Warna Putih Ini Keunggulannya Apa Full Adjustable Anda Bisa Putar Kanan Kiri Maju Mundur Bebas Ini Barang Original Automate TC Barang Original Automate TC Kita Akan Tes Nyalanya What Dan Looks Sekalian Di 2021 Karena Ini Baru Laku Hari Ini Disini Ada Batas Ukurnya Tidak Tidak Buat Bermain Curang Buat Boong Tapi Ini Buat Mengedukasi Saya Dan Anda Sebagai Pembeli Saya Perlu Tahu Oh Segini What Dan Looks Jadi Sebagai Patokan Saya Untuk Tahu Kelas Ini Termasuk Kelas Apa Sekitar Rp 1.600.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Kita Ganti Warna Kuningnya Rp 1.500.000 Terlihat Tidak Di Wattmeter Rp 1.500.000 Kita Putar Kita Cari Nilai Maksimal Putih Rp 1.500.000 Kalau High Beam Rp 1.500.000 Jadi Kelas Dia Rp 1.400.000 Rp 1.500.000 Levelnya Memang Segitu Wattnya Adalah 15 Watt Automag TC Harganya Rp 880.000 Kita Akan Coba Common Ground Common Positive Apakah Bisa Jadi Tiga Warna Tadi Kita Belum Ngecek Dia Punya Pas Warna Ini Ini Kan Putih Kuning Putih Kuning Kita Harus Ngecek Putih Kuning Di Sekitar Rp 1.000 Oh Putih Kuning Lebih Terang Rp 2.000 Bisa Bisa Rp 2.000 Putih Kuning Putih Oke Ini Ini Left Dan Right Sebentar Oh Rp 2.000 An Juga Kenapa Yang Oke Saya Kalibrasi Dulu Led Saya Kalibrasi Dulu Nanti Kita Lanjut Setelah Saya Kalibrasi Ternyata Tadi Belum Kenapa Payung Ini Belum Kita Yang Satu Belum Lupa Tadi Ada Telepon Jadi Kita Akan Cek Ulang Ya Hasilnya Ya Hasil Dari Automate TC Ini Rp 2.000 Ya Rp 2.000 Lux Jadi Yang Awal Tadi Adalah Belum Dikalibrasi Jadi Sekitar Rp 2.000 Warna Putih Rp 2.000 Kuning Nya Juga Sekitar Rp 2.900 An Putih Kuning Nya Lebih Terang Sedikit Ya Jadi Sekitar Rp 2.000 Lux Watt Nya Adalah Tadi 15-16 Watt Ya Automate TC Jadi Apa Bedanya Kalau Anda Beli Di luar Dengan Beli Di juragan Lampu Satu Barang Dikalibrasi Ya Disetting Dulu Dicek Dulu Barangnya Baru Atau Bukan Kalau Barangnya Bekas Kita Tidak Mau Jual Karena Ada Karena Bisa Saja Anda Menerima Barang Refurbish Atau Barang Retur Ya Barang Sampai Anda Pasang Jangan Lupa Pasang Dulu Ininya Pasang Dulu Ininya Habis Pasang Ininya Klipin Pasang Karet Baru Pasang Bolang Ya Anda Butuh Panduan Silahkan Whatsapp Saya 0898 269 3838 Ya Jadi Bedanya Anda Beli Di saya Dengan Beli Di luar Kalau Anda Butuh Bantuan Pemasangan Silahkan Whatsapp Ya Gratis Oke Terima kasih Kali ini Mau Review Kiriman Pak Pak Adel Di Rapo Kaling Ya Automate DC H4 Ya Jadi Ini Adjustable Ya Yang Pasti Adjustable Itu Artinya Bisa Disetting Putar Maju Mundur Memang Bolang Ini Bukan Bolang Terbaik Bukan Bolang Paling Terang Ya Bukan Yang Terbaik Tapi Salah Satu Yang Terbaik Ya Harganya Rp780.000 Jangan Lupa Kalau Mau Mutar Ini Harus Pake Kain Atau Sarung Tangan Ya Menghindari Tangan Lecet Atau Rusak Ya Jangan Lupa Kalau Masang Ininya Dulu Udah Pasang Ininya Diklipin Pasang Karet Baru Pasang Bolang Ya Baru Pasang Bolang Bolang Terakhir Ini Bolang Bisa Di Adjust Arah Jam 11 Jam 12 Ya Bisa Dorong Maju Tarik Mundur Bisa Ya Kita Akan Pastikan Common Ground Common Positive Harus Bisa Oke Apa Bedanya Anda Beli Produk Automex Di saya Dengan Beli Di luar Barang Saya Pastikan Dulu Satu Adalah Barang Baru Bukan Barang Rusak Atau Bukan Barang Refurbish Atau Bukan Barang Returan Ya Jadi Pastikan Dulu Baru Kadang Kadang Orang Awam Enggak Enggak Bisa Melihat Barang Itu Baru Atau Bekas Atau Refurbish Ya Yang Pasti Kita Harus Lihat Barang Ini Baru Yang Dikirim Adalah Barang Baru Kedua Dikalibrasi Disetting Kita Cek Kita Cek Sebelum Dikirim Kita Pastikan Fungsinya Sesuai Common Ground Common Positive Anda Enggak Bisa Pasang Atau Anda Butuh Panduan Anda Butuh Panduan Mengenai Setting Mengenai Pemasangan Silahkan Whatsapp Saya 08982693838 Gratis Ya Bohlam Bohlam 19 Sampai 20 Watt Keunggulan Bohlam Ini Saya Sudah Jabarkan Adjustable Ada Garansi 6 Bulan Rusak Tukar Baru Satu Pasang Adjustable Setting 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 Maju Mundur Bisa Putar Bisa Dua Warna Dan Garansi 6 Bulan Harganya Rp780.000 Saya review Secara cepat Saja Karena Sudah Banyak Yang Dibahas Sebelum Sebelumnya Oke Anda Bisa Beli Melalui Bukalapak Shopee Tokopedia Juragan Lampu Silahkan Saya Hanya Memegang Bukalapak Juragan Lampu Kalau Anda Mau Minta Bonus Ya Anda Harus Belinya Di Bukalapak Juragan Lampu Karena Barangnya Saya Sendiri Yang Kirim Tapi Kalau Anda Beli Di Shopee Atau Tokopedia Anda Mau Minta Bonus Segala Macem Tidak Bisa Karena Stok Bukan Stok Saya Stok Di Reseller Saya Jadi Barang Kalau Yang Anda Beli Di Youtube Jura Apa Anda Beli Di Bukalapak Juragan Lampu Barang Stok Saya Stok Yang Saya Punya Kita Kirim Tapi Kalau Anda Beli Shopee Stok Mereka Anda Beli Tokopedia Stok Reseller Saya Anda Bisa Whatsapp Saya 0898 269 38 38 Oke Terima Kasih Selamat Pagi Beberapa Hari Ini Saya Tidak Banyak Upload Tentang Review Kiriman Karena Kebanyakan Datang Pasang Jadi Kebanyakan Datang Pasang Orang Yang Datang On The Spot Langsung Kita Tidak Videokan Tapi Ini Berhubung Ada Yang Mau Datang Pasang Untuk Mitsubishi Outlander Yang Bukan Tipe PX Tipe Standar Dulunya Dia Sudah Kan Mobil Sudah Proyektor Dulunya Sudah Memakai H11 Cree Di Low Beam Proyektor Nah Kali Ini Yang Bersangkutan Mau Masang Untuk High Beam Ya High Beam High Beam Beliau Memilih Untuk Pake Automate HP Ya Tak Masalah Kita Tinggal Ikuti Seleranya Bagaimana Kita Tinggal Ikuti Jadi Automate HP Tipenya HB3 Barangnya Seperti Ini Ya Anda Lihat Sendiri Dia Bisa Adjustable Tapi Tidak On The Spot Dia Bisa Adjustable Tapi Tidak On The Spot Jadi Anda Harus Menggunakan Kunci L Ya Kunci L Dibuka Dulu Dibuka Dulu Diputer Kita Hanya Bisa Memutar Kiri Dan Kanan Setelannya Ada Dua Jadi Disini Kita Buka Disini Juga Dibuka Jadi Ada Dua Ya Putar Ya Tidak On The Spot Agak Sulit Ya HP HB3 Jadi Kita Harus Putar Dulu Oh Dia Udah Dipatok Patokannya Ada Disini Jadi Anda Sepertinya Tidak Bisa Untuk Men Setting Ya Bisa Sih Kalau Kita Mau Setting Begini Bisa Dikencengin Tapi Dia Sudah Ada Patokannya Disini Ada Lobangnya Jadi Di Tempat Lain Tidak Ada Lobangnya Jadi Sebenarnya Dia Fik Fokus Kalau Saya Bilang Automate HP HB3 Ya Karena Dia Sudah Ada Knock Disitu Ya Dia Bisa Disetting Tapi Tidak On The Spot Jadi Harus Menggunakan Kunci L Harus Menggunakan Kunci L Dibuka Baru Disetting Ya Kalau Pakai Tipe Cree On The Spot Langsung Bisa Putar Putar Maju Mundur Kalau Ini Mau Setting Agak Maju Mundur Bisa Tapi Tidak On The Spot Kita Tidak Tahu Fokus Jadi Kita Nyopotin Dulu Dari Reflektor Di Setting 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 Dulu Pasang Lagi Begitu Sudah Kabur Sudah Nggak Sudah Nggak Live Jadi Anda Beli Bawah Lam Itu Bukan Hanya Dipikirkan Terang Tapi Cara Pasang Nya Harus Gampang Cara Setting Nya Harus Gampang Ya Ingat Banyak Orang Yang Beli Lampu Lampu Memikirkan Watt Nya Saja Saya Mau Watt Yang 100 Watt Saya Watt Yang 200 Watt Saya Mau Yang Lumen Katanya Maunya 30.000 Ya Dia Nggak Mikir Padahal Ada Faktor Lain Dari Posisi Pemasangan Supaya Anda Bisa Setting Adjust Sinarnya Ya Itu Juga Cukup Penting Anda Bohlam Yang Watt Gede Tapi Kalau Fokus Jelek Juga Nggak Bagus Juga Bener Nggak Anda Punya Bohlam Terang Tapi Cuman Terang Anda Lihat Headline Tapi Tidak Napak Di Jalan Banyak Yang Seperti Itu Jadi Banyak Masalah Jadi Makanya Kita Harus Membuat Poin Poin Watt Dan Looks Gede Stabil Adjustable Pemasangannya Gampang Segala Macem Kita Harus Ada Nilainya Bukan Hanya Bukan Hanya Dari Sisi Watt Banyak Orang Hanya Bilang Maunya Terang Tapi Dia Nggak Memikirkan Pemasangannya Setting Segala Sesuatu Kita Akan Ukur Dulu Watt Dan Lux Berapa Ini Tipe HB3 9500 Automic HP 22 Watt 22 Lux Nya Adalah 2500 Lux 2500 Lux HB3 HB3 Ini untuk Lampu Jauh Mitsubishi Outlander Yang akan Datang Nanti Siap Nah Ini dia Foclamp Mau Pake P73 CF Ini Barangnya P73 CF Maktu Yang versi Terbaru Versi Terbaru Dia Menggunakan Chip Lebar Tapi Yang Disolder Jadi Dempet Dia Menggunakan Chip Lebar Tapi Yang Disolder Jadi Dempet Yang Versi Maktu Tahun 2020 Adalah Dia Asli Chip Dempet Ini Maktu Center Chip Jadi Putihnya Di Tengah Puningnya Di Pinggir Nebeng Tiga Warna 24,5 25 Watt 24,4 Tiga Warna Kuning Putih Kuning Sama Tipe Ini Tidak On the Spot Di Dalam Paket Ini Saya Tidak Menemukan Yang Namanya Kunci L Jadi Ini Ada Kunci L Yang Harus Dibuka Di Buka Disini Untuk Disetting Jadi Tidak On the Spot Jadi Makanya LED Bukan Hanya Terang Saja Tapi Harus Bisa Disetting Dan Mudah Dipasang Setting Dan Dipasang Seharusnya Yang On the Spot Kita Bisa Setting Langsung Di Headlamp Kalau Ini Tidak Bisa Kita Harus Buka Dulu Jadi Dicopot Dibuka Dibuka Dikendorin Setting Pasang Lagi Jadi Tidak On the Spot Oke Kita Akan Nanti Menunggu Pemasangan Jadi Untuk Mitsubishi Outlander Terima Kasih Oke Selamat Sore Ini Orderan Terakhir Hari Ini Direquest Buat Mobil Calya 2018 Pemasangan Tinggal TNT Saya Tidak Banyak Ngomong Karena Review Review Sudah Banyak Sebelum Sebelum Ini Bohlam Bukan Termasuk Yang Salah Apa Bukan Yang Terbaik Tapi Salah Satu Yang Terbaik Pasang Dulu Ininya Clipin Pasang Karet Pasang Bohlam Bisa Di Adjust Jadi Syarat Bohlam Bagus Kita Harus Buat Poin Satu Watt Dan Lux Gede Memang Ini Level Di 30 Bukan Level 50 Lux Sekitar 3000 Memang Dia Bukan 5000 Jadi Tidak Usah Menjatuhkan Produk Ini Jadi Kalau Anda Yakin Anda Beli Tidak Yakin Tidak Usah Beli Jadi Level Nya Di 30 Watt Dan Dia Stabil Syarat Ketiga Adjustable Bagus Bisa Di Adjust Syarat Keempat Mungkin Chip Service Able Dan Syarat Kelima Yang Kita Tambahkan Adalah Dia Tidak Gelap Bayangannya Tidak Gelap Anda Bisa Lihat Di Tembok Sini Bayangannya Tidak Gelap Bayangannya Samar Samar Tidak Terlalu Gelap Dan Ini Sebelah Kiri Ini Sebelah Kanan Tidak Terlalu Gelap Remang Remang Dan Dia Tidak Lebar Memang Syarat Tersebut Itu Yang Kita Tentukan Bagusnya Menurut Saya Adalah Lima Syarat Jadi Kalau Anda Menurut Review Saya Kalau Anda Setuju Oke Anda Silahkan Eksekusi Kalau Merasa Siarat Yang Saya Tentukan Mengada Ngada Ya Tidak Masalah Juga Intinya Seperti Itu Dia Stabil 28 Kira-kira Watt 30 Watt Dia Akan Drop Sekitar 2 Watt Jadi Kecil Dan Stabil Yang penting Stabil Anda Jalan Dari Jakarta Ke Bandung Anda Jalan Malam Terang 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 Stabil Jangan Nge Drop Oke High Dan Low Ada Perubahan Dan Ini Saya Sudah Custom Karena Ini Kita Kalibrasi Dulu Kita Bukar Dulu Sebelum Kita Papas Bro Nah Ada Yang Bertanya Nanti Kepada Saya Papas Berapa Banyak Itu Rahasia Kita Jangan Di Open 100% Tapi Intinya Adalah Payung Menyerupai Halogen Asli Jadi Kita Gampang Sekali Untuk Mengikis Kalau Tipe Tipe Lain Sulit Bro Kalau Sistem Payung Dia Bukan Pake Payung Dia Pake Bodinya Dia Susah Untuk Kalibrasi Seperti Itu Makanya Kenapa Saya Rekomendasikan Yang Enak Enak Saja Yang Simple Yang Gampang Yang Yang Pemasangan Juga Mudah Driverless Jadi Tidak Pake Driver Anda Tidak Perlu Ngikat Ngikat Nantinya Anda Tinggal Colok Selesai Oke Terima Kasih